Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Um swastiastu namo budaya Salam kebajikan Apa kabar semuanya Mahasiswa-mahasiswa hebat kita Sehat? Sehat Ibu Alhamdulillah sehat Ibu Alhamdulillah Apabila ada yang sedang Tidak enak badan Tidak perlu dipaksakan Atau apabila ada yang Sedang dalam kondisi Tidak bisa mengikuti Kuliah sinkronus misalnya ada Kendala pada jaringan Kuota Tidak perlu dipaksakan juga Oke sebentar Ya ini minggu keberapa Minggu keberapa Minggu keberapa Minggu ke sebelas Ibu Minggu ke sebelas Kita pertama kali bertemu pada minggu ke sembilan Ya betul ya Ya jadi ini pertemuan ketiga kita Setara minggu Tapi kita baru ketemu dua kali ini ya Secara sinkronus ya Minggu lalu saya ada Kegiatan jadi kita tidak bisa bertemu secara sinkronus Kemarin saya melambatkan Memundurkan satu minggu Terkait dengan jeda waktu diskusi Jadi silahkan disimak di elenanya Oke Kalau ada kendala Atau apapun itu Silahkan ditanyakan Kemarin Mas Olah tanya terkait materi Untuk buku catatan kita Itu saya lupa bilang ke kalian Mulai dari mana Tapi bisa disimak saja di youtube ya Ada atau tidak Sudah saya sampaikan atau belum Kalau sekiranya saya belum menyampaikan Berarti ya Selama minggu ke sembilan Sampai minggu ke enam belas Itu berapa minggu ya Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, delapan Ada delapan minggu Berarti ada delapan kali empat Tiga puluh dua Tiga puluh dua lembar Nah untuk materinya Kalian urutin saja Di Elena Itu Delapan materi itu apa Dicek saja Kalian boleh mulai dari PT Boleh mulai dari sebelumnya Atau bahkan boleh mulai dari setelah PT juga Itu Sampai disini Apakah sudah jelas Terkait dengan tugas tersebut Sudah jelas Ibu Ya Kalau sudah jelas Saya lanjutkan Saya coba Mau review singkat dulu Oh iya Kalian sudah saya berikan informasi Belum kalau kita Setiap minggunya ada sharing bacaan gitu Kalian membaca apa gitu Sudah belum di minggu pertama Belum ya Sudah Mulai dari pertemuan berikutnya Kalau kita bertemu melalui sinkronus Silahkan kalian juga Saya akan minta Mungkin lima atau enam orang Untuk sharing satu menit Terkait dengan apa yang dia baca Sumbernya boleh dari mana saja Tapi berkaitan dengan hukum dagang Boleh dari buku dan yang lain-lain Saya juga menghimbau Kepada kalian semua Untuk memiliki KUHD KUH Per Dan buku referensi Saya ada dua buku Dari saya Nanti akan saya share ke grup Atau kalian bisa scrolling ya Di atas sendiri itu sebenarnya ada Nanti kalau kalian berminat Silahkan menghubungi Mbak Eni Nanti Mbak Eni yang akan ke saya Atau mungkin dari sini Misalnya perwakilannya Mas Olah Juga nanti bisa Nanti saya share ke Mas Olah Oke teman-teman Saya sampaikan dulu Ini kan kita materinya Kalau dari saya pribadi ya Kalau dari materi saya Itu kan yang saya share Banyak sekali Sedangkan Minggu depan kita tidak mungkin sinkronus Karena kan hari raya Gitu Jadi saya di hari ini Ingin membuat kesepakatan Dengan kalian nih Gitu ya Saya Kan kita tuh sebenarnya Kuliahnya hybrid Ya kan Di semester ini Nah Informasi yang saya terima Itu Apa ya Mau secara lurin penuh lah Gitu intinya Tapi kan belum Belum keluar lagi Nah mumpung kalian Ini nanti ada Libur lebaran Kalau libur lebaran kan Sampai tanggal 6 Ya Libur lebaran Saya belum lihat sih Kalender akademik Tapi kalau dari pegawai itu Sepertinya Kalau saya tidak keliru Sampai tanggal 6 Nah Saya mau bertanya Kepada rombel ini Setelah tanggal 6 tersebut Pertemuan pertama kita Selanjutnya kan Setelah tanggal 6 nih Kalau saya lihat di kalender Tanggal 6 April Eh sorry Tanggal 6 Mei Itu adalah hari Jumat Jadi tanggal 9 nya Itu hari Senin Nah kita tuh sudah aktif nih Tanggal 9 Mei Nah saya mau tanya nih ke kalian Kesiapan kalian ya Rombel ini Ini disini ada 46 Bahasiswa Apakah kalian siap Jika tanggal 9 Kita mulai secara Ya kalau bisa Banyak lah yang Di kampus gitu Coba saya pengen Pengen dengar dulu Kondisi dari rombel ini Seperti apa Feel free Santai saja Silahkan disampaikan Gitu Atau saya buat Gini aja Silahkan rest hand Bagi Yang siap Untuk hadir Secara luring Di kelas Kalau jamnya Kita nanti bisa Sepakati ya Kalau di jadwal itu kan Jam 7 Saya tuh sebenarnya juga Males kalau kuliah Jam 7 ya Karena rumah saya Lumayan Jauh Jadi nanti Ya mungkin 7.30 Kan kita juga 4 SKS ya Gitu Gampang lah 7.30 paling cepat Karena jadwal kita Emang Begitu Siapa Yang siap Untuk hadir Secara luring Pada Atau mulai Tanggal 9 Mei Dan seterusnya Di kelas Silahkan Untuk Rest hand Tidak Tidak Ada Berarti semuanya Menghendaki Daring Hanya Satu orang Masyarakat Di antara Rombel saya Mungkin hanya Kalian Yang belum Yang gak Gak Luring Gak Hybrid Oke Baik Tapi Kalau misalnya Saya Meminta Kalian Untuk Luring Bagaimana Untuk Mengikuti Aturan Yang Ditentukan Oleh Universitas Negeri Semarang Silahkan Direspon Kalian Punya Untuk Merespon Sebelum Saya Menentukan Keputusannya Silahkan Kalau Ada Yang Mau Menyampaikan Ya Ibu Izin Masuk Sebelumnya Mungkin Dari Teman-teman Sebelumnya Sebelum Bulan Ramadan ini Sudah Sempat Beberapa Matkul Di Rombel Kami Sudah Aluring Ibu Sudah Hybrid Nah Tetapi Mungkin Dengan Kendala Masih Ada Libur Hari Raya Mungkin Masih Pada Di kampung Masih Terkendala Jadi Masih Belum Bisa Langsung Untuk Semarang Untuk Menuju Tapi Kalau dari Saya Sendiri Untuk Tanggal Sembilan Tidak Bisa Tapi Untuk Tanggal Selanjutnya Minggu Selanjutnya Kemungkinan Bisa 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 Oh Kalau Gitu Setahu Kalian Kuliah Itu Mulai Tanggal Berapa Setahu Saya Setelah Tanggal Setelah Libur Berarti Setelah Tanggal 6 Sama Berarti Tanggal 6 Itu Tanggal 7 Setelah Tanggal 6 Juga Tanggal 7 Sabtu Tidak Ada Kuliah Berarti Kalian Juga Tahu Kalau Surat Edaranya Tanggal 6 Kita Sudah Liburnya Sampai Tanggal 6 Sudah Tahu Ya Oke Berarti Kalian Tanggal 9 Yang Tidak Bisa Luring Tapi Kalau Minggu Depannya Lagi Itu Tanggal 16 Itu Luring Begitukah Oke Sekarang Saya Tanya Aja Yang Tanggal 16 Siapa Yang Bisa Dan Mampu Untuk Hadir Ke Kelas Silahkan Raise Hand Oke Ada 11 Dari 46 Kalian Kalau Tidak Persiapan Luring Semester Gasal Itu Kuliah Sudah Full Luring Gitu Jadi Kalau Saya Hanya Sebagai Memfasilitasi Saja Saya Hanya Ingin Menyampaikan Kepada Kalian Kalau Kalian Tidak Mempersiapkan Diri Sedini Mungkin Kita Kuliahnya Tidak Seperti Ini Terus Tidak Daring Terus Semester Depan Itu Kita Akan Full Ring Gitu Jadi Kalian Juga Harus Mempersiapkan Diri Ya Saya Berharap Kalau Sekarang Itu Ada 13 Yang Raise Hand Bisa Bertambah Untuk Kita Ketemu Tanggal 16 Mei Sampai Seterusnya Di Kelas Oke Bisa Dipahami Kesepakatan Kita Sebelum Mulai Kuliahnya Ada Yang Ingin Ditanyakan Oke Jika Tidak Saya Akan Langsung Saja Ke Materi Kalian Kemarin Ada Notif Di Share Materi Itu Ya Kalau Kalian Terlewat Kalian Bisa Mengakses Materi Saya Tanpa Terkendala Kalau Kalian Login Sign In Di Chrome Itu Menggunakan Akun UNES Kalian Jadi Kalian Tidak Perlu Request Akses Kalau Kalian Ada Kesulitan Tinggal Sign In Saja Di Chrome Jadi Kalian Itu Di Chrome Ini Kojok Kanan Atas Itu Ada Lingkaran Ini Isinya Profile Isinya Akun Akun Ini Tinggal Ditambahkan Aja Ditambahkan Terus Kalian Sign In Jadi Kalian Bisa Berpindah Berpindah Akun Dengan Sangat Cepat Jadi Kalau Kalian Buka Elena Itu Kalian Sign In Pakai Akun Student UNES Kalian Kalian Akan Bisa Melihat Seluruh Materi Yang Saya Embed Atau Yang Saya Share Clear Jadi Tidak Ada Masalah Tidak Bisa Mengakses Materi Materi Dari Saya Baik Saya Akan Lanjutkan Materi Ini Saya Harap Kalian Semua Bisa Mengakses Bisa Mengakses Elena Sambil Mendengarkan Suara Saya Silahkan Kalian Juga Mengakses Elena Ini Materi Terkait Dengan CV Saya Cuma Ingin Menekankan Kalian Kalau Kita Berbicara Terkait Dengan Jenis Badan Usaha Persekutuan Baik Itu Persekutuan Perdata Atau Masyap Persekutuan Firma Maupun Persekutuan Komanditer Ingat Mereka Itu Bukan Badan Hukum Bukan Badan Usaha Badan Hukum Tapi Badan Usaha Non Badan Hukum Salah Satu Keterbatasannya Yang Bisa Menjadikan Yang Bisa Dikategorikan Sebagai Salah Satu Kekurangannya Itu Terkait Dengan Pemisahan Harta Kekayaan Yang Paling Utama Oke Jadi Itu Saya Ingin Kalian Untuk Bisa Betul Betul Menghighlight Poin Tersebut Jadi Yang pertama Di sini Yang pertama Kalau kita Bicara Terkait Dengan Badan Usaha Persekutuan Oke Di sini Kan ada Tiga Yang sudah Saya Sebutkan Tadi Kalian Bacalah Terkait Dengan Peraturan Yang Saya Sematkan Itu Peraturan Dari Kementerian Yang Saya Sematkan Peraturan Dari Menteri Dan Juga Aska Akademik Saya Ingin Kalian Betul Menggarisbawahi Highlight Yang Pertama Kalau Mereka Itu Non BH Akibat Hukum Apa Tidak Ada Pemisahan Tidak Ada Pemisahan Dari Certa Nah Ini Itu Dinilai Sebagai Suatu Keterbatasan Terbatasan Ini Kerugian Minusnya Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Yang Ingin Saya Kalian Analisis Lebih 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 Kaji Lebih Dalam Kalau Kita Berbicara Terkait Dengan Sekutu Sekutu Ini Ada Beberapa Orang Orang Ini Ada Berbagai Macam Ide Pikiran Kemauan Kebutuhan Berarti Hanya Ketika Kalian Bersekutu Untuk Sekutu Itu Sama Dengan Kelompok Kalau Kita Kalau Kita Membahas Materi Pundagang Itu Nyebutnya Sekutu Seperti Kalian Bersekutu Untuk Mendiskusikan Sesuatu Membuat Kelompok Pasti Ada Banyak Ide Pikiran Kemauan Dan Kebutuhan Ada Banyak Sekali Interes Salah Satu Yang Harus Kalian Cermati Adalah Bagaimana Jika Terjadi Konflik Of Interes Disini Kalian Orang Hukum Harus Bisa Memberikan Solusi Langkah Hukum Tentu Saja Yang Tepat Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Ini Yang Kalian Harus Cari Tau Kalau Terjadi Konflik Of Interes Antar Sekutu Apa Yang Terjadi Pada Persekutuan Tersebut Gitu Ya Apa Yang Terjadi Pada Persekutuan Tersebut Dan Apa Langkah Kalian Kalau Kalian Menjadi Bagian Dari Sekutu Misalnya Disini Ada Satu Dua Tiga Empat Sekutu Kalian Itu Yang Nomor Tiga Nomor Satu Dan Nomor Empat Ini Ada Konflik Apa Langkah Kalian Kalau Kalian Jadi Nomor Tiga Kondisi Berikutnya Adalah Ketika Kalian Itu Legal Konsultan Atau Legal Staff Atau Kuasa Hukum Bahkan Yang Berada Di Luar Persekutuan Itu Apa Langkah Hukum Yang Kalian Bisa Berikan Kepada Sekutu Tersebut Apakah Persekutuannya Itu Safe Safe Atau Tidak Ini Yang Harus Kalian Fikirkan Oke Coba Kalian Belajar Ini Kalau Kita Bertemu Lagi Saya Tanyakan Atau Nanti Misalnya Di Akhir Sesi Kuliah Kita Dari Ini Akan Sedikit Lebih Lama Namun Saya Juga Akan Memberikan Jedah Kepada Kalian Jadi Relax Saja Sambil Dibuka Peraturannya Materi Materinya Kalau Kalian Punya Buku Juga Sambil Dibuka Bukunya Oke Ada Dua Kondisi Yang Pertama Ketika Kalian Menjadi Bagian Dari Sekutu Yang Kedua Ketika Kalian Berada Di Luar Persekutuan Tersebut Apa Yang Kalian Lakukan Ketika Ada Konflik Apakah Persekutuan Akan Safe Atau Broken Oke Sambil Menyimak Sambil Belajar Nanti Saya Kasih Waktu Kalian Silahkan Pelajari Apa Langkah Kalian Oke Kalau Kalian Menemukan Kebimungan Dalam Membaca Dan Memahami Materi Saya Silahkan Ditanyakan Saya Tidak Tanya Apa Bedanya Komplementer Sekutu Komplementer Sama Sekutu Komanditer Siapa Yang Bekerja Siapa Yang Tidak Bekerja No Tapi Saya Lebih Suka Komanditer Yang Benefit Untuk Aku Begini 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 Ketika Kalian Decide Sesuatu Itu Kan Pasti Based on Your Position Berdasarkan Posisi Kalian Mana Yang Menguntungkan Untuk Posisi Kalian Dari Situ Pasti Kalian Nanti Akan Bisa Membedakan Si Komplementer Si Komanditer Si Terang Terangan Diam Diam Dengan Saham Ini Semua Oke Jadi Kalian Posisi Kalian Itu Yang Mana Sih Kalian Juga Akan Bisa Tahu Terkait Dengan Tanggung Jawab Masa Kalian Memutuskan Sesuatu Ignore Tanggung Jawab Bodoh Amat Gini Gini Kan Juga Enggak Pasti Karena Saya Ada Tanggung Jawab Yang Seperti Ini Makanya Saya Memutuskan Untuk Keluar Dari Persekutuan Ini Bodoh Amat Mau Safe Mau Broken Yaudah Kita Bebarkan Aja Karena Ini Begini Dari Satu Pertanyaan Saya Tadi Kalau Kalian Memberikan Jawaban Secara Komprehensif Itu Sudah Selesai Materi Persekutuan Karena Otomatis Kalian Akan Mempelajari Itu Semua Oke Baca Ini Permen Kumham Lalu Kemudian Naskah Akademik RUU Jadi Sebelum Adanya Undang Undang Itu Ada Yang Namanya Naskah Akademik Rancangan Undang Undang R Itu Dari Kata Rancangan Tapi Sampai Sekarang Belum Belum Disahkan Undang Undang Tapi Dari Sini Kalian Bisa Tahu Kalau Pemerintah Itu Melakukan Progres Terhadap Pengaturan Persekutuan Perdata Firma Dan Persekutuan Komanditer Tidak Hanya Pada Persiruan Terbatas Saja Itu Ya Namun Ini Juga Bisa Dimaknai Sudah Diatur Tapi Tidak Menyeluruh Barangkali Dengan Keluarnya Undang Undang Cipta Kerja 11 2020 Atau 2021 Oke Dengan Keluarnya Undang Undang Cipta Kerja Oke Disini Saya Sudah Sematkan Channel Youtube Jadi Kuliah Saya Dengan Semua Rombel Saya Itu Saya Unggah Di Youtube Kalau Kalian Misalnya Ada Kendala Kendala Yang Saya Sebutkan Tadi Tenang Aja Silahkan Diakses Di Youtube Oke Sekarang Saya Lanjut Materi Selanjutnya Yang Saya Sematkan Di Elena Itu Adalah Terkait Dengan PT Minggu Lalu Dua Minggu Sebelumnya Kalau Saya Tidak Peliru Saya Sudah Review Tanya Tanya Ke Kalian Apa Yang Kalian Ketahui Terkait Dengan PT Kalau Kalian Menjadi Pelaku Usaha Kalian Milih Yang Mana Milih PT Plus Minus Sudah Saya Tanyakan Itu Ingat Tidak Jawaban Kalian Waktu Itu Pada Minggu Minggu Sembilan Atau Perlu Kita Buka Youtubenya Buat Tau Minggu Sembilan Ingat Tidak Ada Interaksi Itu Ada Bu Ingat Siapa Yang Menjawab Waktu Itu Kalau Kalian Misalnya Tidak Siap Untuk Kuliah Kalau Menurut Saya Tidak Perlu Dipaksakan Untuk Hadir Di Zoom Saya Itu Tidak Suka Memaksa Belajar Itu Yang Punya Kebutuhan Adalah Mahasiswa Jadi Kalau Kalian Misalnya Fikirannya Tidak Siap Untuk Kuliah Apalagi Badannya Menurut Kalian Menurut Saya Kalian Tidak Perlu Memaksakan Untuk Ikut Kuliah Oke Jadi Saya Paling Tidak Suka Kalau Mahasiswa Itu Diam Saja Kalau Kalian Tidak Tau Gaya Kuliah Saya Lihatlah Youtube Saya Di channel Eh di channel Di rombel-rombel Yang lain Oke Jadi Kuliah Di Zoom Dengan Kuliah Luring Itu Bedanya Hanya Di media Kalau Saya Kuliah Diluring Itu Sama 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 Saya Interaksi Ke Mahasiswa Karena Kalian Itu Mahasiswa Hukum Yang Dilatih Kalau Nanti Sudah Lulus Menjadi Sarjana Hukum Kalian Bisa Memberikan Pendapat Hukum Kalian Terhadap Sesuatu Jadi Soft Skill Public Speaking Dan Menyampaikan Pendapat Itu Perlu Dilatih Perlu Kalian Lawan Jadi Kalau Kalian Diam Saja Nunggu Ditunjuk Itu Old School Sekali Walaupun Kalian Bu Kami Baru Semester Dua Loh Kalau Kalian Kan Kalian Sepertinya Sudah Pernah Ketemu Saya Waktu Semester Satu Tapi Kalau Tidak Saja Di KWU Kalau KWU Kan Ful Praktik Oke Jadi Silahkan Unmute Unmute Dan Berbicara Kalau Saya Bertanya Sesuatu Solah Tidak Ada Tanggung jawab Apapun Mungkin Bagi Kalian Dia Konting Tapi Bagi Saya Dia Mahasiswa Biasa Aja Dengan Menjawabnya Solah Tidak Mengugurkan Kalian Untuk Menjawab Bisa Dipahami Semua Disini Saya Tidak Punya Konting Untuk Semua Rombel Saya Kedudukan Antara Satu Mahasiswa Dan Mahasiswa Lain Itu Sama Dan Kehadiran Mereka Tidak Bisa Diwakilkan Kalau Disini Yang Menjawab Solah Saya Anggap Mahasiswa Saya Yang Hadir Hanya Solah Bisa Dipahami Semuanya Bisa Ibu Jadi Minggu Lalu Kalian Menjawab Kalau Tidak ATT Modalnya Itu Banyak Modalnya Besar Ingat Tidak Jawaban Dari Teman-teman Kalian Tidak Ya Gak Ingat Ya Yang Menjawab Juga Gak Ingat Ya Kalau Menjawab Dua Minggu Lalu Terus Waktu Itu Saya Menyampaikan Apa Ya Saya Ingat Beberapa Ya Bagaimana Silahkan Suara Laki-laki Dulu Baru Suara Perempuan Saya Ingat Beberapa Jawabannya Waktu Tapi Saya Lupa Siapa Penanyanya Waktu Ada Yang Bilang Kalau Keuntungan PT Itu Modalnya Rendah Karena Hanya 50 Juta Tapi Ibu Mengkonfirmasi Lagi Bahwa Udah Gak Minimal Modal Jadi Lebih Untung Lagi Yang Perempuan Silahkan Para Perempuan Saya Kalau Seingat saya Saya juga Tidak ingat Siapa saja yang Menanyakan Tapi Kalau Tidak Salah Poin yang Ibu Tanyakan Itu Kalau Kalian Misalnya Punya Modal Kalian Akan Memilih Untuk Membangun Yang Berbadan Hukum Atau Tidak Terus Jawabannya Juga Ada yang Menjawab Ingin yang Berbadan Hukum Dan Ada yang Tidak Mau Berbadan Hukum Alasannya Adalah Karena Kalau Yang tidak Berbadan Hukum Tidak Ada Dasar Hukum Terus Ibu Ayub Menjawab Bahwa Enggak Kok Semuanya Ada Ada Apa ya Ada Aturannya Gitu Jadi Yang Tidak Berbadan Hukum Juga Tetap Ada Kepastian Hukum Perlindungan Hukum Seperti Itu Kemudian Ditanyakan Juga Yang Tadi Kalau Misalnya Kalian Punya Modal Kalian Akan Membangun Apa Sih Gitu Terus Banyak Dari Mereka Juga Yang Menjawab Akan Membangun Yang Tidak Berbadan Hukum Karena Modalnya Itu Lebih Kecil Katanya Itu Kalau Dari Saya Jawabannya Saya Memilih PT Karena Kalau PT Itu Lebih Apa ya Yang Naruh Saham Juga Banyak Jadi Walaupun Modalnya Itu Tinggi Saham Yang Masuk Banyak Itu Jadi Kesempatan Untuk Berkembang Menjadi Yang Lebih Besar Itu Lebih Banyak Didapatkan Ketika Memiliki Bersisa Yang Berbentuk PT Oke Terima kasih Responnya Mas Raka Dan Mbak Nadia Nanti Saya Kalau Dirombel Saya Sebelumnya Saya Membedah Undang-Undang Cipta Kerja Itu Sebelum PT Jadi Disini Saya Tidak Import Terkait Apa Saja Yang Diubah Tapi Nanti Saya Importkan Saya Importkan Saya Tambahkan Kalian Punya Pemahaman Terkait Dengan UU Cipta Kerja Kalau Saya Sudah Berda UU Cipta Kerja Itu Sebelum Membahas PT Kalau Kalian Punya Waktu Kalian Bisa Simak Di Rombel-Rombel Sebelumnya Jadi Disini Apa-apa Saja Yang Berubah Itu Yang Perlu Kalian Identifikasi Dan Kalian Ketahui Dari Yang Sudah Kita Bahas Di Minggu Sebelumnya Tentu Yang Paling Kalian Ingat Minggu Lalu Itu Saya Minta Kalian Untuk Mencari Tahu Terkait Dengan Perseroan Perseorangan Semuanya Lupa-lupa Ingat Atau Kemarin Lupa Sekarang Tidak Ingat Atau Bagaimana Lupa-lupa Ingat Kalian Lupa-lupa Ingat Tidak Tau Kalau Saya Minta Itu Dan Sekarang Tidak Ada Yang Kalau Saya Tanya Apa Yang Kalian Ketahui Terkait Dengan Perseroan Perseorangan Itu Yang Minggu Lalu Saya Sudah Minta Kalian Untuk Cari Tahu Izin Menjawab Ibu Sebelumnya Saya Sudah Mencari Sekilas Perseroan Perseorangan Mas Galeh Ingat Mas Galeh Ingat Kalau Dua Minggu Yang Lalu Saya Tanya Itu Ingat Ya Sudah Nyari Sebelum Itu Bukan Hanya Mendengar Sekarang Ya Ya Bu Yang Mengenai Perseroan Perseorangan Dikonfirm Saya Sudah Minta Kalian Dari Dua Minggu Yang Lalu Untuk Mencari Tahu Terkait Dengan Ini Silahkan Mas Galeh Ya Kalau Sepemahaman Saya Bu Kemarin Saya Juga Sempat Nyari Sekilas Jadi Perseroan Perseorangan Itu Saya Menyamakannya Sama Kayak Perseroan UMKM Bu Karena Perseroan Yang Didirikan Oleh Satu Orang Jadi Bentuknya Itu UMKM Bu Dan Hal Itu Diatur Dalam U Cipta Kerja Itu Bu Mungkin Begitu Saja Sepemahaman Saya Oke Mas Galeh Yang Lain Bagaimana Yang Lain Saya Menambahkan Bu UMKM Dalam Cipta Kerja Sendiri Juga UMKM Dibagi Tiga Ada Yang Mikro Ada Yang Kecil Ada Yang Menengah Nah Tapi Kemarin Seperti bahas Juga Sebelum Dengan Ibu Dengan Bu Ferry Kalau Misalkan Masih Bu Ferry Sendiri Juga Masih Belum Mengerti Dan Belum Paham Kalau Bisa Kok Bisa UMKM Masuk Perseroan Terbatas Dan Akhirnya Berbadan Hukum Yang Nantinya Kalau Misalkan Dilihat Itu Ada Pengaturan Soal Modal Misalkan Yang Kecil Berapa Miliar Yang Menengah Berapa Ketentuan Misalkan Yang Cuma Yang Sampai Mikro Doang Boleh Ekspor Nah Itu Yang Kiranya Masih Belum Masuk Soal Pridisipal Dan Apa sih Yang digunakan Sama UU Cipta Kerja Memasukkan UMKM Dari Memasukkan UMKM Ke Badan Hukum Yang Lain Ada Yang Ingen Menyampaikan Perseroan Perseorangan Itu Ada Dasar Hukum Coba Di Download Dulu Sekarang Itu Peraturan Pemerintah PP Bacanya Dari Dasar Hukum Oke Silahkan Dicaritau Dulu Diunduh Dulu Diunduh Ini Saya Importkan Yang Cipta Kerja Itu Jadi Kalian Baca Itu Baca Dasar Hukum Oke Abaikan Aktivitas Saya Kalian Unduh PP Terkait Dengan Perseroan Perseorangan Sudah 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 Mas Siapa Ini Yang Berbicara Ya Ya PT Nomor Berapa Mas Paul Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Satu Tentang Persoaran Set Tentang Pendidikan Perubahan Dan Pembuhan Persoaran Untuk Mikro Oke Mas Paul Pakai Laptop Ata Pakai Handphone Ini Laptop Silahkan Bisa Share Screen Oke Itu Kamu Buka Dulu Sudah Ya Lalu Kemudian Klik Share Screen Yang Ada Di Bawah Hijau Hijau Zoom Itu Di Share Screen Oh Sudah Oke Yap Ini Coba Coba Yang Di Atas Dulu Yang Di Atas Dulu Bukan Bukan Ini Atau Sebentar Sebentar Coba Didefinisi Ketentuan Terkait Dengan Perseroan Perserorangan Ada Lalu Di Scroll Oke Ada Definisi Persekutuan Perseroan Perserorangan Di Situ Oke Oke Oke, saya start dulu. Di Elena, saya sudah share terkait dengan, tapi letaknya di sini ya. Letaknya belum saya atur lagi, nanti saya atur. Sekarang tadi kok mau importnya itu di sini. Jadi di pertemuan keempat ini kan punya bufair ini. Nah, munculnya itu di sini. Jadi saya share ini. Ini, berikut adalah daftar peraturan yang dicabut dan diubah setelah diundangkan yang undang-undang cipta kerja. Oke, ini saya share ini. Yang dicabut, yang diubah. Kemudian ini daftar isi undang-undang cipta kerja. Terkait dengan apa saja. Jadi memudahkan kalian untuk, kalau mau belajar kan dia ribuan ya. Jadi langsung saja ke mana yang mau kalian cari. Nah, ini 49 peraturan pelaksana terkait dengan undang-undang cipta kerja. Saya meng-highlight yang kuning-kuning dulu itu yang terkait dengan aturan. Aturan, materi hukum dagang. Terus saya juga share ini ya. Terkait dengan kebijakan, catatan politik terkait dengan undang-undang cipta kerja. Jadi bisa kalian gunakan sebagai referensi ketika mempelajari. Saya tidak share undang-undangnya ya. Jadi kalian bisa unduh sendiri undang-undang cipta kerjanya. Supaya kalian juga unduh bisa tahu caranya. Jadi dicari itu undang-undang cipta kerjanya. Oke, sambil dibuka itu semua. Undang-undang cipta kerjanya juga sambil dibuka. Lalu kemudian yang Mas Paul cari tadi juga silahkan dibuka. Jadi kalau kalian mencermati terkait dengan apa sih yang diatur sebelum dan sesudahnya undang-undang cipta kerja, apa akibat hukumnya terkait dengan PT. PT, perseruan terbatas. Dasar hukum pertama dari perseruan terbatas itu adalah undang-undang 40 tahun berapa? 2007. 2007. Ini nih. Dengan diundangkannya undang-undang 11 tahun 2021, apakah lantas ini tidak berlaku? Silahkan open mic bilang berlaku kalau masih ada yang berlaku. Open mic tidak berlaku kalau menurut kalian tidak berlaku. Semuanya silahkan. Satu, dua, tiga. Kalau menurut saya berlaku. Berlaku. Oke, ada yang berlaku, ada yang tidak berlaku. Kalau kalian belum memahami secara penuh terkait dengan undang-undang kita kerja, nanti dibaca lagi ya. Jadi saya berikan dulu pemahaman kepada Anda semua ketika ada peraturan baru yang diundangkan. Jadi misalnya ini, ini ada undang-undang 1, 2, 3, tahun 4, 5, 6. Kalau kata-kata dari undang-undang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tentang, bisa diambil dulu yang open mic ini siapa. Undang-undang 1, 2, 3, strip, 4, 5, 6 tentang perubahan undang-undang A, B, C, D, E, F, G. Artinya ada yang dirubah nih tentang mencabut, mencabutan. Kalau dicabut artinya undang-undang sebelumnya, undang-undang ini sudah tidak berlaku sama sekali. Kalau perubahan, itu misalnya di sini ada 50 pasal, itu bisa jadi yang diubah itu hanya 10 pasal. Artinya 40 pasal sisanya itu masih berdasarkan undang-undang 40-2007. Nah bagaimana dengan undang-undang 11-2001 ini? Bagaimana kedudukan dari undang-undang 40-2007? Ketika undang-undang 11-2001 disahkan. Kan itu yang penting. Sebelum kalian pelajari lebih dalam terkait dengan kontennya, kalian harus tahu dulu kedudukan undang-undang PT 40-2007 ini gimana? Dia itu masih berlaku atau tidak? Jawabannya adalah masih berlaku. Nah bukan ada 11-2021. Iya ada 11-2021. Namun pada undang-undang 11-2021 ini tidak mencabut secara penuh undang-undang 40-2007. Jadi ketika Anda belajar terkait dengan PT, mengetahui terkait dengan PT perusahaan. Ya walaupun kalian misalnya bu kita kan cuma satu semester 4 SKS belum bisa. Nanti ketika kalian itu bekerja apalagi di perusahaan jadi legal staff ya. BUMN atau di perusahaan private yang besar jadi legal staff. Kitab suci kalian. Kalau belum ada undang-undang yang baru ya. Kitab suci kalian itu kedua undang-undang ini. Karena langkah hukum, solusi hukum yang kalian berikan kepada PT itu berdasarkan kedua undang-undang ini. Jadi undang-undang 40-2007 masih berlaku karena tidak semua ketentuan di dalam undang-undang 40-2007 itu dicabut. Kita perlu mensoroti saja mana sih yang baru. Yang pertama adalah ketentuan terkait dengan modal. Lalu yang kedua terkait dengan pendiri. Ini yang paling urgent dulu. Kalau di undang-undang 40-2007 itu ada, saya buat begini ya, 40-2007 dan 11-2021. 40-2007 itu ada ketentuan minimal modal yang harus di-store. itu harus ditunjukkan di selain ada ART-nya. Ketika para pendiri itu mengurus pengesahan badan hukum, itu bukti store modal harus dilampirkan. Dan ada ketentuan terkait dengan minimal modal di store. Tapi pada 11-2021 ketentuan ini tidak ada. Bu, berarti kalau tidak ada, dia bisa tidak sih disahkan sebagai badan hukum, tetap bisa. Tidak merubah status badan hukum dari PT tersebut. Kemudian terkait dengan pendiri. Kalau kalian membaca 42-2007, coba dibuka undang-undangnya, jadi kalian bisa nyambung. Di situ, di ketentuan umum, ada definisi terkait dengan perseroan. Siapa yang mau baca? Ibu, mohon maaf sebelumnya. Bukan 11-2021, 11-2020. Siapa yang mau baca? Yang 2007. Perseroan. Buka undang-undangnya. Oke, ya. Perseroan adalah? Di bab satu ketentuan umum, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Itu yang kamu baca, 42.007, ya? Iya. Oke. Coba dicermati di 42.007. Semuanya melihat undang-undang 42.007. Itu ada kata minimal dua orang atau lebih tidak? Di ketentuan pasal berapa? Oke. Pasal tujuh, Ibu. Dibaca. Pasal tujuh. Ayat-ayat perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Oke. Dua orang atau lebih. Ada minimal modal. Coba biar mantap modal di store. Berapa modalnya? Kalian baca. Bisa open mic. Open mic semuanya. Modal minimal 40.007.000. Berdasarkan 40.007.000. Ini berapa ya? Berapa? 50 juta, Ibu. 50 juta. 50 juta. Ya. Kalau yang minimal di store berapa? Berapa persen dari 50 juta? 25. 25. Oke. Berarti berapa? 12,5 juta, Ibu. Oke. Ya. Itu ya. Bedakan minimal modal dan minimal modal di store. Di situ dengan tegas diatur ada prosentasenya. Di Undang-Undang 40.007. Ada kata minimal dua orang atau lebih. Sekarang kalian clear karena sudah membaca ya. Kalau di 11.00-2020 itu tidak ada ketentuan terkait modal dan minimal pendiri. Bahkan ada yang disebut dengan perseroan, perserangan. Dari namanya saja kita bisa lihat, bisa identifikasi kalau di sini itu perseorangan. Tidak ada dua orang atau lebih seperti ketentuan persekutuan. Jadi, kalau sebelum 11.00-2020, secara yuridis, kamu mau buat PT, ya harus cari minimal dua orang atau lebih. Bentuknya itu persekutuan. Tapi sekarang, setelah 11.00-2020, kamu sendirian mau buat PT, itu bisa. Nah, nanti kita akan ketahui ya, terkait dengan PP yang tadi Mas Paul share. Kalau saya sih sebelumnya, pengennya kalian sebelum kuliah ketemu saya, itu sudah membaca minimal slide saya terkait dengan PT. Jadi, kalau kalian ada yang tidak paham, kalian tandai, kalian tanyakan, ini enggak pahamnya apa. Kalau saya kuliah sinkron dengan kalian, saya lebih keanalisa. Saya tidak bahas slide per slide, karena itu sudah saya bagikan. Jadi, kalau kalian merasa, itu ngomongin apa, kok yang di slide enggak ada. Ini versi advance-nya. Kalau kalian tidak membaca dulu, kalian enggak bakal nyambung sama saya. Jadi, kalian harus baca dulu supaya bisa nyambung. Oke, jadi silakan sambil dibaca dulu ya, semuanya. Saya lanjutkan. Jadi, di sini sudah clear ya, ada dua ketentuan baru nih. Pertanyaan berikutnya adalah, adakah yang nomor tiga terkait dengan yang baru? Oke, saya lempar dulu kepada kalian, sudahkah kalian mempelajari itu? Dan adakah yang menemukan dan mau berpendapat? Silahkan. Harus ditunjuk. Yuk, enggak usah harus ditunjuk. Yuk, bangun lawan ketakutan kalian. Be brave. Speak up. Di forum yang harusnya bisa pick up latihan. Latihan. Uziin menjawab, Ibu? Ya, silakan. Kalau tidak salah, di UU yang baru ini, UU Cipta Kerja itu mengatur tentang UMKM, Ibu, yang tidak diatur dalam UU 40 2007. Oke, Mas Gale. Ini ada UMKM nih, Ibu. Sebelumnya enggak ada. Oke, silakan yang lain. Ibu, Ibu, saya aja baru ketemu undang-undangnya hari ini. Kalau Ibu bilang asinkron itu, ya saya main. Tuh, Ibu, Masa asinkron saya baca dan belajar. Nanti kalau saya pinter, ya gimana? Gitu ya, prinsipnya ya. Asinkron, ya tidur aja. Apalagi kan ini puasa. Ayo. Yang lain enggak ada? Lulus semua. Enggak ada? Ini dia, dia, dia. Ini dia, dia, ya. Sebelumnya, Ibu. Ya, silakan. Ya, jadi perubahan atas undang-undang nomor 40 tahun 2007 dengan perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2020 itu, saya menghaiklah di situ ada jumlah modal dasar, Ibu. Nah, selain itu. Ya, Ibu. Mungkin ada status badan hukumnya, Ibu. Maksudnya status badan hukum jadi enggak badan hukum. Bukan itu, Ibu. Jadi sebelum perubahan itu, perolehan status badan hukum bagi perseroan terjadi pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum. Tapi setelah perubahan ini, perolehan status badan hukumnya itu terjadi setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapat bukti pendaftaran. Oke, sebentar-sebentar. Kalau 42.007 itu apa tadi yang kamu bilang? 42.007 itu tadi sebelum perubahan itu, perolehan statusnya itu terjadi pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum. Jadi pas terjadi pada tanggal diterbitkannya, Ibu. Lalu 11.007-2010? Lalu 11.007-2010 itu perolehan status badan hukumnya itu terjadi setelah didaftarkan. Jadi setelah didaftarkan kepada Menteri, Ibu. Dan mendapatkan bukti pendaftarannya, Ibu. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Yang lain di mana, Ibu? Ijin jawab, Ibu. Ya, silakan. Dengan biaya administrasi pemerintah pada perseruan, Ibu. Jadi, biaya-biaya yang terkait dengan administrasi pemerintahan, pemerintah pada perseruan terbatas sebelumnya, merujuk pada peraturan pemerintah. Namun setelah adanya amademen ini, biaya-biaya tersebut merujuk pada undang-undang dan peraturan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Oke. Yang lain? Silakan. Yang lain gimana? Yang lain, yang lain. Oke. Nggak ada? Belum baca, Bu. Waktu saya tersita untuk tidur dan main game serta pacaran. Sebelum saya masuk dan bahas dulu memberikan respon atas jawaban yang diberikan Mas Gale, Mas Rio, dan juga Mas Anas, saya ingin dulu ke sini. Saya dulu pengen jadi dokter, tapi nggak tercapai ya. Jadi, tulisannya aja yang seperti ini. Ijin usaha. Menurut kalian sama nggak sih? Ijin usaha sama pengesahan? Kalau nggak punya izin, maka nggak sah itu usahanya. Pernyataan yang saya sebutkan tadi, betul, tidak betul, atau bagaimana? Silakan semuanya open mic. Jawab betul atau tidak betul? Salah, Bu. Tidak setuju, Ibu. Salah. Tidak, Ibu. Oke. Ya. Jadi, pernyataan tersebut salah ya. Kalian sudah bisa tahu itu. Jadi, terkait dengan izin usaha itu merujuk ke kebutuhan demennya dari si pelaku usaha. Jadi, tidak ada ya kata-kata, ih, usaha kalian lihat di televisi, ada penegak hukum, kemudian menutup, membawa barang dagangan, dan yang lain-lain, itu karena tidak punya usaha, eh, sorry, itu karena tidak punya izin. Makanya pelaku usaha tersebut dibegitukan. Nah, itu big no. Bukan itu alasannya. Jadi, jangan sampai kalian tersesat ya, keliru menilai, apalagi mahasiswa hukum, itu yang tidak diinginkan. Ketika kalian melihat televisi, membaca berita, ada penegak hukum yang menutup suatu tempat usaha, membawa dagangan dari pelaku usaha, ataupun tindakan-tindakan sejenis itu, itu bukan karena pelaku usaha tersebut tidak berizin. Tapi yang pertama, bisa saja, jadi ada banyak kemungkinan, pelaku usaha tersebut menjalankan, menjalankan kegiatan usahanya, satu, di tempat yang dilarang untuk berjualan. kemudian yang kedua, produk yang diperdagangkan itu tidak memiliki izin edar, izin jual. Oke. Ada lagi enggak alasan lainnya? Ada. Banyak. Saya cuma ingin sebelum saya membahas terkait dengan izin, saya ingin ke sini dulu nih, supaya kalian bisa sama perspektifnya. Lalu apa hubungannya dengan ketentuan baru pada Undang-Undang Cipta Kerja? Pada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, kalau kalian membaca pada konsideran, atau di Undang-Undang itu kan yang paling atas sendiri, ada menimbang, mengingat. Menimbang ini di sini konsiderannya. Pertimbangan apa sih yang menjadikan Undang-Undang tersebut diterbitkan, dan disahkan. Kalau kalian baca lagi pasal berikutnya, itu ada nih, tujuan Undang-Undang itu. Jadi ada pertimbangan, dan ada tujuan Undang-Undang 11.2020 itu diterbitkan dan disahkan. dengarkan saya sambil temukan itu ya, jadi sambil temukan itu dan baca, jadi kalian nyambung. Di dalam pertimbangan dan tujuan itu, ada yang namanya untuk menciptakan ekosistem. ekosistem apa ya? Onmik, bareng-bareng. Onmik, onmik. Belum ketemu, belum ketemu. Investasi, Ibu. Investasi, ya. Ekosistem investasi. Investasi itu apa? Kegiatan untuk membuat, menjalankan suatu usaha. Oke, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini ingin menciptakan ekosistem investasi yang mudah, yang murah. Nah, sebelum berlakunya Undang-Undang ini, perizinan di Indonesia itu dilakukan secara berjenjang, door to door. Dari pintu ke pintu, ngurus ini dulu, kemudian baru itu, di A, dinas A, dinas B, Gambarannya seperti itu. Mahal, ada modal minimalnya, belum yang lain. Nah, dalam rangka untuk menciptakan ekosistem investasi sesuai yang dicita-citakan pada Undang-Undang 11 2020 tersebut, kita punya sistem perizinan terpadu satu pintu. Namanya saja, di dalam namanya sudah ada kata satu pintu. Jadi diharapkan tidak ada lagi perizinan berjenjang dan door to door. Dan itu, satu pintu terpadu itu dapat diakses juga secara daring. Ada sistem internetnya, kita bisa mendaftar secara internet. Namanya adalah Online Single Submission. Kalau kalian belum kenalan dengan Online Single Submission, cari tahu dan kenalan ya. Ini di bawah siapa? Ini di mana? Ini bagaimana? Oke. Jadi, ini salah satu perubahan penting juga di dalam Undang-Undang 11 2020. Bu, itu hanya untuk perusahaan perseorangan mungkin atau untuk perseroan. PT kan besar, jadi PT juga harus tetap door to door. Tidak. OSN ini berlaku untuk semua badan usaha yang yang ada di Indonesia tentunya. Semua perizinannya, legalitasnya itu dengan sistem online single submission. Sistem ini ya, sistem. Jadi, cari tahu. Kalau kalian kan dari berbagai macam daerah. Cari tahu di daerah kalian itu sudah menggunakan ini atau belum. Tadi saya bilang sistem perizinan terpadu satu pintu. Itu kalau di kalian itu ada dinas apa yang seperti itu, yang terpadu satu pintu. Sudah ada, belum. Kalau di Undang-Undang 11 2020, amanat Undang-Undang itu mewajibkan seluruh daerah untuk mematuhi Undang-Undang 11 2020 terkait OSS ini. Namun, apabila ada daerah yang belum mampu menyelenggarakan, yaitu mungkin berproses ya, karena kemampuan setiap daerah kan berbeda-beda. Dukungan infrastruktur, dukungan sarana dan prasarana. Tapi saya ingin kalian kenal dulu dengan ini. Ini itu dalam rangka untuk mewujudkan ekosistem investasi sesuai dengan yang diharapkan pada Undang-Undang 11 2020. Murah, mudah, bisa diakses oleh semua. Selanjutnya, saya ke Mas Galih nih. Bu, kalau di Undang-Undang 40-2007 itu nggak ada tentang ketentuan UMKM. Tapi kalau di 11 2020 itu ada. Kenapa sih Undang-Undang 11 2020 itu ada, kok yang di sebelumnya nggak ada. Kalian coba cek file yang baru saya bagikan ya, di situ ada daftar Undang-Undang yang dicabut, yang dirubah. Banyak sekali, ya kan. Jadi Undang-Undang 11 2020 ini disebut dengan Omnibus Law, Penyatuan Hukum, ada yang menyebutnya dengan Undang-Undang Sapu Jagat. Artinya banyak Undang-Undang ya, dilebur, diaturnya itu dalam satu Undang-Undang itu. Yaitu sih Undang-Undang 11 2020. sebenarnya sebelum Undang-Undang ini lahir, kita tuh udah punya Undang-Undang UMKM. Itu ada. Oke, coba dicari tahu Undang-Undang UMKM nomor berapa, tahun berapa. Ya, Undang-Undang UMKM itu sudah ada. Eh, berarti yang di Undang-Undang 2020 itu hal yang baru ya, Bu? Iya. di hal baru nih, yang ada di Undang-Undang 11 2020. Pertanyaan berikutnya, hal baru apa yang mengatur terkait dengan UMKM ini? Undang-Undang Undang-Undang UMKM tahun berapa, tahun berapa? Open mic yang sudah ketemu. 20 tahun 2008. 20 tahun 2008. 20 tahun 2008. PT itu 42.007. Jadi, satu tahun setelah PT ada, itu penemerintah mengesahkan Undang-Undang UMKM. Itu ya. Dari sini kalian tahu bahwa sorry sebentar saya buka handphone sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, pengaturan terkait dengan UMKM itu sudah ada pada Undang-Undang UMKM 2008. mikro, kecil, dan menengah itu badan usahanya bagian dari mana sih? Kan kalian sudah mengenal badan usaha perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, sudah kenal jenis badan usaha. Nah, coba sekarang kalian buka dulu Undang-Undang 20-2008. Semuanya buka Undang-Undang 20-2008. Supaya tidak tersesat, saya ingin kalian bisa mengenali definisi mikro, kecil, dan menengah. Nah, kalau sudah, kalau kalian sudah kenal ya, misalnya kalian sudah, sudah nih, sudah dibahas. Ya, sudah. Nah, sekarang hal baru itu yang mana? gitu. Hal baru yang ada di Undang-Undang 11-2020. Oke, kalau tadi hal baru itu tentunya terkait dengan ketentuan. Kalau pada Undang-Undang 20-2008, itu kan definisi mikro itu, oh, minimal pekerjanya sekian, oh, yang kecil memiliki pekerja sekian, oh, lingkupnya ini, 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 ada angkanya. Iya kan? Nah, pada Undang-Undang 11-2020 ini dikenal dengan istilah perseruan perseorangan. Nah, ini bagi pelaku usaha yang dalam kategori sebelumnya itu dikategorikan mikro, kecil, menengah, sesuai dengan kategori 20-2008. 20-2008 itu kan mereka punya kategori-kategori itu ada angkanya, minimal pekerja, dan sebagainya. pelaku usaha yang dalam kategori tersebut yang ingin membentuk sebuah perseruan. Jadi, perseruan itu ada perseruan terbatas dan perseruan perseorangan. Kalau mereka, misalnya, waduh, saya belum siap nih, kalau langsung membuat PT, kayaknya nanti gini-gini-gini, pastikan setiap pelaku usaha memiliki pertimbangannya. Pemerintah memberikan opsi, ini loh, kamu bisa buat perseruan perseorangan dulu, sebelum kamu buat PT. Jadi, kamu nih, bisa berkembang, kamu bisa tahu, menjalankan badan usaha itu yang naik kelas, naik peringkat itu yang seperti apa, pelan-pelan dulu. Jadi, pemerintah memberikan opsi itu kepada pelaku usaha yang sebelum undang-undang 11 2020 itu dikategorikan sebagai UMKM. oke, nanti kalian cek nih, dalam file saya, undang-undang yang dicabut, yang ada perubahan. Apakah undang-undang, coba dicek ya, apakah undang-undang UMKM 2002, undang-undang UMKM 2020 2008, ini masuk ke dalam list itu? oke, silahkan dicek, dicari. Di Elena yang saya bagikan, undang-undang yang dicabut, masuk ke dalam list itu tidak. Sudah? Ada enggak? ada ibu. Oke, bagaimana mas Gale? Listnya dicabut, diubah, atau yang bagaimana? Ini di nomor 51 ibu. Iya, masuk kategori apa? Dicabut, diubah, atau apa? Diubah saja ibu, tidak dicabut. Diubah saja ya, berarti 2020 2008 masih berlapu atau tidak? Masih ibu. Masih. Nanti kalian bisa cek lebih lanjut ya, kalau kalian punya interes ke sana, apakah pempat tegurian itu masih ada, perubahan itu masih ada, itu ya. Itu terkait dengan UMKM. Nah, kalau terkait dengan yang disampaikan Mas Rio dan Mas Anas tadi, itu sifatnya administratif ya, jadi saya tidak ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut, kapan diundangannya, oke, yaudah, kalau menurut sekarang semenjak didastarkan, maka dia sudah 100 BH. Itu lebih ke mempercepat saja, jadi tidak nunggunya lama gitu, tapi di undang-undang 11 2020 ini ada ketentuan terkait dengan kapan sih harus keluar nih suratnya, itu ada ya, diatur. Berapa harinya itu semuanya diatur. Untuk memujudkan ekosistem investasi yang cepat, murah, dan terpadu, dan seterusnya tadi. itu ya, untuk Mas Anas juga biaya, itu kan termasuk ADN juga ya, jadi tidak ada pembahasan ya, sudah itu perubahan kos saja. Itu terkait dengan ya, hal-hal baru yang urgent, yang ingin saya sampaikan kepada kalian terkait dengan undang-undang 11 2020. Nah, sekarang saya ingin kalian juga kembali ke Elena ya, PT itu bisa berkembang. Jadi, dia itu bisa bergabung, melebur, jadi ada istilah merger, ada istilah akuisisi, dan ada istilah peleburan. saya ingin kalian bisa membedakan ketiganya. Oke, coba kalian baca dulu, ya, baca dulu pelan-pelan. Apa itu merger, akuisisi, peleburan, itu yang bagaimana? Oke, oke, kalau soal materi di Elena, sekali lagi kalau ada ingin kalian sampaikan, sampaikan ya, saya tidak bahas organ PT adalah direktur, komisaris, RUPS, RUPS kapan dilakukan, ketentuan sah RUPS, itu semua ada di undang-undang, ada di slide ya. Bu, sekarang daring pemegang sahamnya tidak ada melalui telekonferens, bisa nggak, Bu? Sah, kan nggak boleh prokes harus daring semua. Itu kalian bisa cek ya, sebelum pandemi ini ada, nanti kalian cek ya, kalian bisa buktikan, sebelum pandemi ini ada, undang-undang PT itu sudah mengatur terkait dengan video conference. Jadi, RUPS dengan video conference itu sah. Ketika ada salah satu atau beberapa pemegang saham yang tidak bisa menghadiri secara langsung RUPS, itu tetap sah. Bisa menghadiri melalui video conference. cek di undang-undang PT itu ada. RUPS ini organ penting, jadi wajib bagi PT untuk menyelenggarakan RUPS. Jadi, kalian baca RUPS itu apakah 6 bulan sekali, 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, atau 1 tahun sekali. Jadi, saya sudah nggak bahas soal itu. lagi di atasnya. Ini dibaca. Baca dulu, nanti terus saya tanyakan. Ini dibaca. Ini tadi kita mulainya 8.30 ini jam 9.45. Nanti di jam kalian ada sinkron lagi? ada sinkron lagi tidak? Saya tidak ada ibu. Saya tidak ada juga ibu. Oke, karena materi ya, jadi kan ini pertemuan terakhir juga sebelum libur, jadi nanti jam 10 kita istirahat sebentar, tapi nanti mulai lagi. Jadi, semoga kalian, kalau sekali lagi, kalau kalian tidak dalam kondisi yang mumpuni untuk ikut zoom, live saja tidak apa-apa ya, tidak perlu izin. Oke ya, sambil dibaca. apa-apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi merger adalah bergabungnya dua perusahaan yang awalnya terpisah dan menjalani usaha dengan salah satu nama usaha pendahulunya. Contohnya ini seperti PT. 1, PT. 2, PT. 3, PT. 4. Ini keempatnya itu bergabung. Setelah bergabung, mereka itu menjadi satu. Tapi dengan catatan perusahaan-perusahaan sebelumnya itu tidak dibubarkan. Kalau misalkan yang satu lagi, peleburan atau bahasa lainnya itu konsolidasi. Kalau konsolidasi itu kan bergabung, tapi perusahaan yang lama dia harus dibubarkan dulu. Kalau merger itu tidak dibubarkan, tapi dia punya branding yang baru. Jadi contohnya ini kayak berempat ini, PT. 1, PT. 2, PT. 3, PT. 4 bergabung dan dia punya perusahaan baru. Misalnya PT. 1, 2, 3, 4. Si Samsu ya? Eh, bukan ya. Oke, yang lain? Terima kasih Mas Ryo. Silahkan yang lain, yuk yang belum. Jangan nunggu ditunjuk, ayo. Lawan ketakutan. Tidak apa-apa. Tidak menjawab. Ya, silahkan. Agak sedikit membenarkan. Tadi kan sebelumnya enggak membubarkan diri ya semuanya. Tapi menurut saya kalau PT itu, kalau merger, yang menggambukan diri itu yang berakhir gitu PT-nya. Jadi dia kayak jadi satu gitu sama PT. Misalnya PT. 1 sama 2 merger. Terus ada kesepakatan pakai namanya PT. 1. Jadi PT. 2 nanti hilang masuk ke PT. 1. Jadi hanya ada PT. 1 itu. Oke, yang lain? Kalau sedengaran saya, konsep yang disampaikan Mas Raka sama Mas Ryo ini bedai. Oke, yang lain? Yang lain? Ayo cewek, cewek. Saya setuju dengan pendapat dari Raka, Bu. Kalau misalnya merger itu, perusahaan menggabungkan diri. Misalnya kan, Bu, PT. 1 dan PT. 2. Nah, PT. 1 ini menggabungkan diri ke PT. 2. Lalu saat PT. 1 ini menggabungkan diri jadi PT. 2, status badan hukumnya PT. 1 ini jadi hapus, Bu. Jadi, dia jadi nama PT-nya itu jadi PT. 2, Bu. Oke. Yang lain, yang lain. Yang lain, guys. Yuk, yang cewek, cewek. Harus ditunjuk. Ayo. Mbak, mbak. Ayo. Ayo. YouTube saya subscribernya 1 juta orang loh ya. Jadi, kalau kalian masuk YouTube kan terkenal nanti ya. Ayo toh. Jangan nunggu ditunjuk. Gak apa-apa. Orang saya aja ngomongin kalian, saya update kemana-mana juga biasa aja kok ya. Ayo. Nanti biar semakin terkenal ya. Kalian like, share, dan komen ya. Jadi nanti, mah, 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 ini mah aku masuk ke YouTube-nya nih. Nanti, aku ngomong nih soal merger, loh, mah, gitu. Ayo. Ayo. Yang putri, yang putri. Mbak-mbak. Kita habis kartinian, loh, ya. Gelurakan. Ibu, izin. Oh iya, Mas Gale gak kuat ya untuk menahan, ya. Silahkan, Mas Gale. Sebenarnya, saya lebih kepenasaran, sih, Bu. Jadi, karena tadi mendengarkan dua sudut pandang ya, Bu. Persepsi dari Rio dan Raka. Jadi, dari Rio sendiri itu namanya jadi PT.1234. Sedangkan, dari Raka sendiri bilangnya itu dipilih dari salah satu nama. Nah, dari saya yang tahu nih, Bu. Saya tahu merger Tokopedia dan Gojek, Bu. Nah, mereka membentuk nama baru, Bu. Bukan misalnya PT. Gojek doang atau PT. Tokopedia doang, Bu. Jadi, PT. Gotoh, Gojek, Tokopedia, gitu, Bu. Nah, jadi saya bingung, tuh, yang benar tuh merger itu pengambilan namanya seperti apa, Bu. Ya, sama jangan-jangan Gotoh itu gak merger, gitu, ya. Opsinya kan kita aja itu, kan, ya. Ya, lebih ke malah kepeleburan, Bu, menurut saya, jika namanya seperti itu. Ya, makasih, Mas Gale, responnya. Yuk, tahu yang lain. Harus ditunjuk. Ya, sudah, saya tunjuk, wis. Ini hari Senin. Ada yang depannya S gak nih namanya? Ya. Satrio. Satrio, Arun. Halo, jangan pura-pura, Bu. Menurut saya merger itu penggabungan dua usaha atau perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja seperti perusahaan tri bergabung dengan Indosat menjadi Indosat Fusion, gitu, Bu. Oke. S, S, S lagi. Kayaknya tadi saya baca ada Mbak Sylvia. Silahkan Mbak Sylvia. Mikrofonnya bermasalah sepertinya ya, Mbak. Oke, ya sudah Mbak Sylvia di-skip. Kita S, S lagi ada? Oke, gak ada ya. S, S, apa, T ya? T, T? T? T, gak ada ya? Oh, ya. Silahkan. Kalau menurut saya, Merger itu penggabungan dari misalnya PT1, PT2, PT3 itu bergabung menjadi satu nama, misalnya mau mengganti nama jadi PT3 saja. Jadi PT1, PT2 nanti badan hukumnya berakhir, gitu, Ibu. Oke, ya. Terima kasih responnya. Saya pengen dulu siapa yang bisa share screen PP terkait dengan merger, keleburan, dan ini. Yang sudah saya share di Elena. Silahkan. Saya off dulu. Saya off itu dulu ya. Oke, saya stop share. Silahkan share screen PP-nya. Yo. Yang pakai laptop, yang bisa share screen PP-nya. Ayo, toh, biar kalian bisa share screen lewat Zoom juga. Nanti up to date, toh. Mas Yufar, silahkan. Baik, Bu. Ya. Tunggu sebentar. Waduh, Ibu, ya. Kok tahu, Bu? Loh, kan saya setengah dukun. Kamu nggak tahu ya? Makanya hati-hati, loh, ya. Ini ketutupan caranya yang gede-nya gimana, Bu? Nah, kan jadi tahu cara kita gede-nya, gitu. Kalau nggak, diminta share screen kan nggak tahu caranya yang gede-nya. Saya minta share apa, Mas Yufar, tadi? Yang di Elena, Bu? Bukan. PP. Peraturan terkait dengan peleburan, penggabungan. PP-nya yang mana ini? Pasir nomor 28, bukan, Ibu? Iya. Salfok ini. Yuk, Mas Yufar, biar. Salfok sama Wibunya ini, ya. Loh, buka Elena. Masih buka Elena. Coba, buka Elena. Masih kembali tadi. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Scroll sampai bawah. Scroll sampai bawah. Udah saya nyanyiin, loh, ini, loh. Yuk. Nggak, nggak itu. Nggak itu. Di yang lain. Nah, terus ke bawah. Ke bawah. Scroll sampai ke bawah. Oke. Stop, 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 stop. Nah. Itu yang merah-merah coba dibuka tuh. Ada PP-98 itu coba dibuka. Nah, nanti setelah ini, Mas Yufar download semua, ya. Oke. Itu dibaca coba, Mas Yufar, itu apa tuh? Peraturannya apa? Coba dibaca. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1998. Itu digediin, pisa nggak window-nya? Jendelanya digediin. Nah, jadi kamu pisah dulu sama wibumu ini ya. Digediin, coba. Nah, gediin. Saya juga ada kok udah jadi dosen, masih jadi wibu sejati. Itu masih ada juga, ya. Teman, ya. Oke, ini dibaca coba, Mas Yufar, itu paling atas itu dibaca apa? Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alehan persenangan. Oke, scroll lagi, scroll. Scroll terus, cukup. Nah, itu tuh, pasal 1. Dibaca coba, pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang... No, no, no. Dari pasal 1. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksa dengan 1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Cukup. Udah, cukup, ya. Makasih, ya. Itu wibunya namanya siapa? Eh, malu mau nyebut. Duh, jangan tuh. Kok malu? Gimana? Itu namanya. Ya, apa? Pengen. Pengen. Kalau di Jawa itu, kalau misalnya saya salah posisi tidur, lehernya tuh tengengen gitu. Tengengen gitu. Oh, itu tengengen ya. Ya, wis. Oke ya, kita masuk nih. Tadi gambarku kok hilang ya. Jadi, dasar hukum yang kalian gunakan dalam mengetahui terkait dengan aturan penggabungan dan temen-temennya itu dari PP98 ya. Dari PP98. Kita bahas dulu nih terkait dengan merger. Setelah merger selesai, istirahat ya. Ya, disitu tuh jelas sekali ya. Di pasal satu, angka, atau ayat satu ya. Itu jelas sekali. Batasan dari merger itu bagaimana guys. Jadi, disini ada satu PT atau lebih. Jadi, kalau satu PT aja gimana? Bisa. Lebih bisa. Itu lingkup yang pertama. Menggabungkan diri. Menggabungkan diri. Jadi, disini PT yang ingin melakukan merger itu bergerak. Menggabungkan diri. Kalian ingin masuk ke gengnya Yufar ya. Dari pencinta tengeng. Kalau kalian cuk diem aja. Ya, ya enggak bisa. Yufar juga enggak tahu kalau kalian suka sama tengeng juga. Jadi, kalian harus jalan. Menghampiri Yufar. Yufar, aku ingin masuk ke geng. Menggabungkan diri ke pencinta tengeng. Jadi, ada pergerakan dari orang yang ingin menggabungkan diri. Dari PT yang ingin menggabungkan diri. PT yang ingin melakukan merger. Gerak dulu. Dia yang ingin. Saya ingin gabung ke komunitasnya Yufar, pencinta tengeng. Ya, saya yang harus menggabungi Yufar. Bukan Yufar yang harus ke saya. Saya. Jadi, gerakan itu diawali dari PT yang ingin melakukan merger. Oke. Propos itu diawali dari PT yang ingin melakukan merger. Dia bergerak dulu nih. Jadi, ada PT Wibu ya. Nah, PT tengeng ini ke PT Wibu dulu. Aku ingin gabung nih ke kamu. Oke. Syaratnya kamu harus desktopnya ada tengengnya. Kalau enggak, enggak bisa. Jadi, di sini dia bergerak nih. Nah, di pasal satu, angka satu, juga jelas bagaimana akibat hukum dan konsekuensi terhadap si PT tengeng ini. Gimana konsekuensinya sama si PT tengeng? Gimana? Opennik semuanya. Hubar, karena hukum. Hubar, karena hukum. Iya. Jadi, di sini clear. Ketika seseorang ingin melakukan merger, ya dia tidak ada. Tengen otomatis RIP. Sorry ya, Yufar. Itu ya. Berganti ke Wibu Sejahtera. PT Wibu Sejahtera. PT tengeng RIP. Clear. Jadi, merger ketika ada PT A, ingin ke PT B, PT A itu enggak ada. Dia menjadi bagian seutuhnya dari PT B. PT Wibu Sejahtera. Oke. Lalu, kalau kita terimati, Ibu, tadi Mas Galif, ini ada Gojek dan Tokopedia. Itu mereka gimana ya? Mereka ini berasal dari, bukan PT Gojek ya namanya. Gojek itu namanya PT apa sih ya? Mereka berasal dari dua PT nih. Karya anak bangsa kayaknya. Karya apa itu. Ini dari PT Tokopedia. Nah, mereka ini berasal dari dua PT nih guys ya. Nah, kalian bisa cek. Jadi, GoTo ini apa sih? Tadi kan opsinya apa dia merger atau apa dia tidak merger. Kalian bisa buka nih di Gojek kalian ya. Oke, bisa buka sekarang. Jadi, kalau sekarang ini saya buka nih di Gojek itu, kalau kita lihat nama PT-nya itu, lihat di mana nih? Bantuan coba ya. Tentang Gojek. Malah buka. Oke. Kalian bisa lihat ya di situ itu PT-nya itu tulisannya apa. Begitu. Jangan privasi coba ya. Nah, ini ya. Kalian buka ya. Ini saya buka nih. Gojek kebijakan privasi ini ada nih ya. Kebijakan privasi berikut ini menjelaskan bagaimana kami Gojek PT-Goto-Gojek Tokopedia-TBK. Sebelumnya ya. Kalau kalian buka Gojek itu namanya PT-Karya Anak Bangsa kayaknya nih. Atau karya apa? Ada yang tahu nggak? Sebelum jadi Gotoh ada yang tahu? Namanya? Karya Anak Bangsa. Betul ya. Karya Anak Bangsa ya. Oke. Sebelumnya namanya PT-Karya Anak Bangsa. Nah, tapi sekarang kalian lihat. Nah, dari sini nih kalian bisa tahu ya. Kalau misalnya ada aplikasi, ada sosial media itu jangan hanya dimainkan. Tapi bisa juga kok dijadikan sebagai bahan bacaan, bahan referensi. Yang sebelumnya namanya PT-Karya Anak Bangsa. Ini berubah menjadi PT-Goto. Gojek Tokopedia-TBK. Bisa kalian baca di aplikasi Gojek-nya. So, Mas Gali dan semuanya penasaran kalian apakah sudah terjawab? PT-Karya Anak Bangsa masih ada atau tidak? Tidak ada. Adanya PT-Goto, Gojek Tokopedia Indonesia. Mereka memiliki anak usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi, di bidang e-commerce, dan juga yang lain-lainnya. Jadi sekarang Mas Gali bisa istirahat dengan tenang ya. Istirahat dari kuliah ini maksudnya nanti jam 10 ya. Semuanya jadi bisa clear ya. Bisa membedakan merger. Oke, Mas Gali dan semuanya? Mas Gali, ada? Ada, Ibu. Siap. Ya, sip. Berarti sudah jelas ya di sini mergernya yang terjadi PT-Karya Anak Bangsa tidak ada. PT Tokopedia tidak ada. Coba kalian membuka Tokopedia juga ya. Jadi adanya adalah PT-Goto, Gojek Tokopedia, Terbuka, TBKK. Ini mereka merger. Jadinya PT-Goto. Jadi namanya, kalau tadi Mas Gali, Bu, namanya ini nama baru atau nama tetap Tokopedia, itu tidak ada ketentuan khusus. Jadi dari kesepakatan para pihak saja, nama ini kan tidak sembarangan ya. Saya saja menentukan nama untuk anak kucing saya saja sampai berhari-hari, berminggu-minggu, tidak jadi-jadi. Namanya tiap hari ganti. Jadi nama ini kan tidak sembarangan. Harus dirembuk, diputuskan dengan matang. Jadi ketika misalnya PT-Karya Anak Bangsa dan PT-Nama-Nya Tokopedia itu PT apa ya, saya kurang tahu. Itu memutuskan untuk merger. Lalu kemudian ada nama baru di PT mereka. Ya itu berarti mereka memiliki kesepakatan untuk nama PT baru. Tapi bisa saja namanya tidak jadi baru itu juga tidak apa-apa. Jadi terkait dengan nama itu tidak ada ketentuan khusus yang diatur, yang bubar itu adalah PT-Nya, yang menggabungkan diri. Jadi kalau itu yang menggabungkan diri ini. Oke, semuanya. Nanti kita coba cek apakah si Goto ini beneran merger. Atau tadi Mas Gali sempat, Bu, apa jangan-jangan mereka peleburuan ya. Setelah kita istirahat dulu. Sekali lagi bagi yang ada kendala dan yang lain-lain, boleh ya tidak ikut. Santai saja. Saya mau foto dulu, jadi ini yang empat. Top share. Oke, kita foto bersama dulu semuanya ya. Slide satu. Slide dua. Iya. Oke, kita istirahat sampai ini 10.12. Ya, 15 menit. Ya, kita ketemu lagi 10.30 ya. Kalau kalian ada apapun, tidak ikut juga tidak apa-apa. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya akhiri? Iya, Ibu. Saya ingin menanyakan absen, Ibu. Oh, kenapa? Password-nya salah. Oh, password-nya salah ya. Nanti saya cek. Sudah apikan saja tidak apa-apa ya. Yang lain, belum saya akhiri? Oke, kalau tidak ada, kita ketemu di 10.30. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi ya.